Intro Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Bantan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah kontrakan di Tangerang Selatan terbakar, bayi berusia 3 tahun tewas. Pemotor tewas kecelakaan di Jalan Raya sampai Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Tradisi dudusan, warga karundang kota Serang beramai-ramai mandi kembang hari terakhir bulan safar. Intro Seorang pemulung warga desa Bakung Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, menemukan 2 buah koper berukuran besar saat mencari barang bekas di pinggir tol Tangerang Merak. Pemulung bernama Jamin tersebut awalnya mengira 2 koper berisi mayat. Karena takut, Jamin melaporkan penemuan 2 koper kepada Babinsa Koramil Cikande dan warga sekitar. Koper tersebut kemudian dibuka dan ternyata berisi daun ganca kering. Untuk memastikan temuan koper ini, Babinsa dan warga kemudian melapor ke Polsek Cikande. Saat tiba, polisi langsung melakukan olah TKP dan memastikan jika barang di 2 koper tersebut berisi daun ganca. Saat ditemukan koper dikunci dari luar, warga tidak mengetahui apakah koper tersebut sengaja disimpan untuk diambil kembali atau sengaja dibuang. Lokasi penemuan juga cukup jauh dari pemukiman warga. Saya lagi mungut Pak, melihat di samping itu ada koper, gak tahu isinya apa, gak tahu itu Pak. Gak tahu ganca tanggota apa. Awalnya gak tahu ya? Gak tahu. Setelah itu. Langsung dibilang sama anak nih. Sekitar jam berapa tuh? Jam 8 tahun jam berapa. Itu kalau pas dibuka sama warga itu apa isinya Pak? Katanya. Katanya gajah. Itu posisi koper yang ditemukan, posisinya di mana Pak? Di samping, di bawah, pisang. Pak Damin nemuin barang 2 koper di sini. Yang gak berani buka, takutnya mayat katanya. Dia bilang ke mana ankunya pulang tuh. Dia datang sini, pas dibuka, kayak ganca itu. Langsung di laporan ke desa, langsung ke polsek, langsung di bawah ke balai desa. Guna kepentingan penyelidikan, 2 koper berisi daun ganca sebesar sekitar 50 kg tersebut, langsung di bawah ke pore serang guna kepentingan penyelidikan. Terus menerangkan bahwa benar, wajah saya bersama Pak Jamin menemukan 2 koper yang berisikan ganca. Untuk lokasinya di desa mana? Di RT-08-W002 di wilayah desa Bakung, Kecamaukan Cikani. Jam berapa ya? Penemuan pertama dari di TKP kurang lebihnya 0700. Penemuan 2 koper berisi ganca diduga sengaja dibuang, disimpan di semak-semak yang berada di pinggir jalan tol Tangerang Merah, kilometer 50. Polisi juga tengah mengejar para pelakunya. Aril Maranus dan Amasayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang pria di kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tega menganiaya temannya sendiri dengan menggunakan kayu hingga tewas. Berbekal laporan warga dan petunjuk video yang didapat, anggota posek Teluk Naga akhirnya menangkap pelaku berinisial N. Pelaku tega membunuh korban, lantaran sakit hati setelah kerap kali dituduh mencuri hasil kebun milik korban seperti sayuran dan buah-buahan. Korban meninggal dunia akibat mengalami luka parah di bagian kepala setelah berkali-kali dipukul dengan menggunakan kayu. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan kayu balok yang digunakan untuk menganiaya korban. Kemudian ini terjadi karena pelaku sakit hati dengan korban karena dituduh dan dipitnah karena sering mengambil barang antara lain pepaya, cabai, dan sayuran yang ada di kebun korban. Jadi sama-sama bekerja di kebun ya, di daerah tersebut, di daerah kampung Melayu Timur, jadi seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dicerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan acaman hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tanggerang. Timi Nafis Pores Metro Tanggerang Kota melakukan olah tempat kejadian perkara di klinik medika utama di Jalan Wahid Hashim, Cipadu, Larangan, Kota Tanggerang. Klinik ini menjadi tempat pelecehan seksual oleh seorang dokter kepada seorang pasiennya. Usai olah TKP, polisi langsung memasang polis selain di depan pintu klinik. Pelaku berinisial H sebelumnya dilaporkan oleh salah satu pasiennya karena telah melakukan pelecehan seksual dengan cara merabah-rabah bagian sensitif pasiennya yang merupakan seorang remaja putri. Setelah melakukan penyelidikan dan gelar perkara, oknum dokter tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi pun memastikan bahwa klinik medika utama tersebut tidak memiliki izin serta pelaku hanya petugas kesehatan dan bukan dokter. Melaksanakan pemasangan garis polisi atau polis lain terhadap klinik medika utama yang ada di larangan kota Tangerang ini dengan perkara tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka inisial N atau kita sebutnya sebagai dokter H. Kemudian pemasangan garis polisi ini kami lakukan agar untuk memudahkan kami saat reskrim ke resmi Tertangerang Kota dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Selain menangkap dan menyita barang bukti, izin praktek milik pelaku juga sudah keadaan luar sejak tahun 2022. Akibat perbuatan ya, pelaku terancam 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!